Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi MIT Nurul Iman 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah wa akbar Nah soleh dan soleha sudah siap untuk belajar? Masya Allah hebat Kalau sudah siap mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar Doa sebelum belajar Robi zidni yang ilman warzukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik Amin Terima kasih banyak soleh dan soleha Hari ini kita akan membahas pelajaran tematik tema 7 subtema 1 Tentang menentukan kalimat utama dan gagasan pokok Anak-anak hebat Anak-anak hebat, soleh dan soleha kelas 3 Al-Quds Apakah kalian tahu apa itu paragraf? Ada yang tahu? Ya sebelum kita lanjut Kita akan membahas dulu tentang paragraf Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat pada sebuah teks bacaan Nah setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menonjol ke dalam atau menjorok ke dalam Nah disini burisma mempunyai contoh sebuah paragraf yang judulnya penggunaan teknologi pangan pada tempe Oke disini teman-teman bisa lihat bahwa di awal atau di kalimat awal itu lebih menjorok Seperti ini ya Jadi ini disebut dengan paragraf Paragrafnya berisi dari tempe merupakan makanan khas Indonesia Itu adalah kalimat pertama Selanjutnya tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia Ini adalah kalimat kedua Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung Nah tahukah kalian apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Ya gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf Nah gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran Nah teman-teman gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau ada juga yang campuran awal dan akhir Tetapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf Jika kalimat utama di akhir, ciri-cirinya itu ada kata jadi, oleh sebab itu, dan serta demikian Nah soleh dan soleha, anak-anak hebat kelas 3 Alkuts Disini Burisma mempunyai sebuah paragraf yang Burisma ambil dari buku Bupena Halaman 5 Yang judulnya penggunaan teknologi pangan pada tempe Nah teman-teman lihat, disini disebut dengan satu paragraf Karena ada tulisan yang menjorok ke dalam yang atas Nah tempe merupakan makanan khas Indonesia Ini merupakan kalimat pertama Karena ini adalah kalimat yang pertama kali ada di dalam paragraf ini Kita lanjut kalimat kedua Tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia Nah kalimat ketiganya Mulai dari anak-anak hingga dewasa menyukai tempe karena rasanya yang enak Nah teman-teman, jadi paragraf yang ada disini ada berapa kalimat? Ya betul, ada 3 kalimat Nah sekarang kita akan menentukan kalimat utama Kalimat utama adalah kalimat yang bisa mencerminkan tentang suatu paragraf tersebut Nah disini ada tempe merupakan makanan khas Indonesia Selanjutnya tempe disenangi Dan selanjutnya-selanjutnya Jadi disini kalimat utamanya itu adalah kalimat pertama Karena kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah penjelasan dari kalimat pertama Jadi kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama atau di awal kalimat Gagasan pokok Sekarang kita akan mencari gagasan pokok Gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama Kalimat utamanya membahas tentang apa? Ya betul, kalimatnya membahas tentang tempe Berarti gagasan pokoknya adalah tempe Seperti itu ya teman-teman Sini kalimat utamanya adalah tempe merupakan makanan khas Indonesia Dan gagasan pokoknya adalah tempe Oke jadi kalimat ini membahas tentang tempe Seperti itu ya cara untuk menentukan kalimat utama dan juga gagasan pokok Diingat-ingat ya teman-teman Gagasan pokok bisa diambil dari kalimat utama Nah kalimat utama itu bisa kalian lihat di awal, di akhir Atau bisa juga di awal dan juga di akhir Tapi biasanya adanya di Ya betul, di awal kalimat Oke soleh dan solehah Apakah kalian sudah paham tentang kalimat utama dan gagasan pokok? Oke jika sudah paham Mari kita latihan menentukan kalimat utama dan gagasan pokok Pada teks yang berjudul Teknologi pengawetan ikan asin yang ada di buku Bupena halaman 11 Nah teman-teman kerjakan ya Di sana kan ada judulnya teknologi pengawetan ikan asin Kalian baca dulu Kemudian kalian tentukan paragraf pertama kalimat utamanya apa Kemudian gagasan pokoknya apa Nah selanjutnya di paragraf kedua juga sama dan di paragraf ketiga juga sama Jadi tentukan kalimat utama dan juga gagasan pokok Yang terpenting adalah baca dulu Tekstnya betul sekali Oke disoleh dan soleha Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih banyak soleh dan soleha Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Teman-teman bisa paham ya Jika belum paham bisa menghubungi Bu Risma Kalau gitu Bu Risma pamit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu atau sampai Berjumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa